Hai cara insert welding di seri blog ketik insert kemudian anotasi kemudian pilih n treatment jadi kita akan membuatkan simbolnya untuk welding jadi kita bisa setting kita atur beberapa ukurannya ya kemudian klik pada sudut edge-nya ya kemudian muncul simbol weldingnya tampak ininya kemudian untuk internetnya kita menggunakan caterpillar anotasi pilih caterpillar kemudian klik pada edge-nya atau garisnya kemudian pilih mau continuous atau intermed jadi disini bisa disetting juga untuk ukurannya bisa di setting kemudian oke setelah itu kita masukkan simbol weldingnya jadi kita masukkan simbol weldingnya klik pada ini dan kita masukkan tipenya klik dua kali kemudian pilih setting tipe weldingnya kemudian masukkan tanda arrow lagi insert branch untuk menunjukkan bahwa itu adalah tampak diatasnya alasannya yaitu dengan intermittent atau putus-putus ya bisa kita setting kita atur untuk dimensi simbolnya oke terima kasih sudah menyaksikan video ini dan jika teman-teman suka like share dan subscribe jangan lupa subscribe agar dapat info terupdate dari video saya terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai jumpa di video saya Terima kasih.